Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Nusa Tenggara Timur atau NTT Inspektur Jenderal Polisi Joni Asadoma mengatakan Polda NTT dan TNI sudah membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas permasalahan bentrokan antara personil TNI dan Polri di Kupang beberapa waktu lalu. Sejumlah saksi sudah diperiksa namun hingga saat ini belum ada pihak yang menjadi tersangka. Joni menegaskan pasca insiden ini suasana sudah kondusif dan aman. Terkait sejumlah anggota Polda NTT yang terluka pasca kejadian ini, Joni menegaskan bahwa tiga orang sudah menjalani rawat jalan dan tersisa satu anggota yang masih dirawat. Pihaknya juga telah menggelar pertemuan dengan TNI dari tiga matra serta pejabat Wali Kota Kupang George Hajo di Markas Polda NTT pada Kamis 20 April 2023 lalu. Pertemuan selama tiga jam ini melahirkan kesepakatan dan komitmen bersama. Mengutip Kompas.com diketahui pertandingan futsal yang digelar di Gelanggang Olah Raga atau Gor Oepoi pada Rabu 19 April malam berlangsung ricuh. Video ricuh tersebut viral di sejumlah media sosial dan grup WhatsApp. Dalam video berdurasi 22 detik pada Kamis 20 April pagi, terlihat beberapa pria berpakaian preman melompat turun dari tempat duduk penonton hendak berkelahi dengan pemain futsal. Empat orang polisi militer atau PM Angkatan Darat berusaha melerai aksi itu. Namun seorang pria berbaju kaos hitam panjang dan celana pendek berlari dari arah belakang dan mendorong di bagian belakang kepala. Sehingga salah seorang PM nyaris terjatuh. Akibat kejadian itu terjadilah aksi bentrok. Di dalam video itu juga terlihat satu unit mobil polisi terbakar. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masinpo. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.